Hai ya bukannya itu tanda tangan Ustaz Musa ya? Emangnya kemarin Ustaz Musa yang terapak? Ya enggak sih, tapi ya pakai tanda tangan Ustaz Musa aja. Enggak ketahuan ini kok. Eh Sobri, kita itu enggak boleh memalsukan tanda tangan. Itu namanya dosa. Emang kalian dengar ceramahnya? Hah? Kalian dengar? Terus udah ada tanda tangan ceramahnya? Enggak, enggak, enggak. Eh lah Sob, setelah sekali diberisinya juga ada anti satu minggu lagi. Ini soalnya taut, sokin. Tama, mama, menceram. Siapa yang mencari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya enak, enak. Ngapain sih? Kamu juga bikin tanda tangan. Iya iyalah, Kal. Kan nanti bukannya mau diperiksa sama Ustaz Musa. Eh, kamu tuh yang gimana sih? Udah tahu seminggu lagi. Ya ampun. Kal, bukut ramah kita belum jawab apa-apain kan? Belum, Sun. Aduh, jadi gimana dong, Kal? Ya, bener banget tuh, Sun. Itu mana-mana, sungguh masih dapat hukuman. Gimana kalau kita bikin tanda tangan sendiri aja, Sun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian kumpulkan buku catatan ceramah kalian sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ulala. Asur Haikal, sobri kedepan. Ah, ayo. Sekarang, 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 sekarang. Pantai. Coba kalian sebutkan siapa ustadz yang berceramah tadi malam. Yang berceramah tadi malam itu ustadz Hoirudin. Kenapa disini jadi ustadz Musa? Terus ini tangan-tangan siapa ini ke ceket ayam begini? Mau ketawa ya? Mau ketawa? Emang boleh, busa-usad? Iya, boleh. Masa ketawa nggak boleh? Tuh, dua, dua, dua. Ceket ayam! Ceket ayam! Ceket ayam! Ceket ayam! Ceket ayam! Ceket ayam! Kalian pelorong kelas dari ujung ke ujung setelah pelajaran ini. Ceket ayam! Kalian ini gimana sih? Hah? Hukum memasukkan telatangan seperti ini, itu dilarang. Ini perbuatan tercelak. Ini tergolong. Perbuatan bohong. Kan kalian tahu sendiri. Bohong itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kan kalian tahu sendiri. Ini adalah bulan suci Ramadan. Bulan penuh ampunan. Bulan penuh rahmat. Dimana setiap detiknya amalan kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalian itu berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Bukan berlomba-lomba bikin kesalahan atau dosa seperti ini. Ingat, kalau kalian sampai memasukkan telatangan para ustadz seperti ini lagi, ustadz akan memberikan hukuman. Hukuman apa? Hukumannya adalah makan kurma. Wah! Mau, 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 mau. Oh ya, mau, ustadz. Ya! Ustad! Saya mau, ustadz. Ya. Sama pohon-pohonnya. Sama pohon-pohonnya.